Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Emrakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia Pada hari ini saya akan mengungkapkan Mengapa ada orang ateis tertarik untuk masuk Islam Ternyata ini orang ateis ini Tertarik untuk masuk Islam karena Orang Islam itu mengharamkan babi dan Mengharamkan alkohol Jadi menurut dia Mengharamkan alkohol dengan mengharamkan babi saja Itu kalau betul-betul dijalankan dengan baik Menurut dia itu sudah cukup Membuktikan bahwa itu larangan Allah Dan sangat menarik bagi dia Penelitiannya itu bertahun-tahun Tentang mengapa babi haram Mengapa minuman keras itu Alkohol itu haram Nah dia pelajari Orang ateis ini akhirnya Tertarik untuk masuk Islam Hanya karena larangan minum alkohol Nah banyak lagi Kemudian hal-hal penghubungan dengan seni Indahnya bacaan Al-Quran Indahnya azan Dan indahnya takbir Di saat idul adha Dan idul fitri Yuk kita dengarkan sebentar Nah dia teliti Di antara seluruh agama yang ada di dunia ini Yang betul-betul menerapkan tentang haramnya alkohol Hanya Islam Nah ini Betul-betul katanya Betapa Islam itu memelihara akal sehat Yang disebut Dalam bahasa Arab Hibzul Aql Sangat memelihara akal Lanjut Nah demikianlah Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Selayang pandang Ternyata ada juga Orang-orang ateis Yang tertarik Terhadap ajaran Islam Jadi Pertama Setelah dia meneliti Tentang haramnya babi Tentang haramnya alkohol Menurut ajaran Islam Kemudian dia meneliti Tentang kesenian Seni-seni yang indah Dalam Islam Jadi menurut dia Gerakan sholat itu juga Mengandung seni Olahraga yang indah Bacaan ayat-ayat Al-Quran Seninya indah Sesuai Dengan fitrah Kemanusiaan Nah baiklah Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Dalam rangka Mengantisipasi Pemikiran Pemikiran ateis itu Nah saya Memberikan Ilmu pengetahuan Kepada mahasiswa saya Dalam kaitannya Pendidikan Islam Dan ilmu perbandingan agama Saya berikan Pertanyaan-pertanyaan Yang Menyebabkan mereka Menggali Tentang tawhid Dan kalau ini Mereka gali Mereka akan terjauh Daripada ateis Dan komunis Nah ini dia Ada lima pertanyaan Yang sering Saya ulang-ulang Tidaklah saya Menginginkan Mahasiswa saya Menjadi bosan Tidak Saya menginginkan Mahasiswa saya Menjadi hafal Dengan istilah-istilah ini Misalnya Lima persyaratan Untuk menjadi Tuhan Nah Sebetulnya Yang ingin saya sampaikan Sifat dua puluh Dua puluh Dua puluh persyaratan Untuk menjadi Tuhan Nah Ini bahasa saya saja Saya minta maaf Kepada para ulama Ini istilah Seperti ini Untuk menjadi Tuhan Itu tidak pernah dipakai Oleh para ulama Di pesantren Atau di Uwin Tapi saya menggunakan ini Dalam rangka pengalaman saya Jadi kalau Seandainya tidak setuju Dengan pengalaman saya Ya silahkan Dikoreksi Diperbaiki Tapi saya tidak ada Niatnya Untuk hal-hal Keluar Dari ketentuan agama Nah Jadi caranya Karena saya merasakan Cara saya ini Efektif Dan sangat berkesan Maka Saya tuliskanlah Ada lima Persyaratan Untuk menjadi Tuhan Caranya oleh saya Di dalam ujian Gini bunyinya Dari lima soal itu Soal yang pertama Bunyinya Persyaratan Untuk menjadi Tuhan Pertama Tuhan itu harus Aktus purus Senantiasa ada Apa buktinya Bahwa Tuhan itu Senantiasa ada Nah yang memberikan bukti itu Hanya dua baris Tulisan dari mahasiswa itu Nah itu yang saya harapkan Yang kedua Persyaratan menjadi Tuhan itu Tuhan itu harus Prima causa Artinya Tuhan itu Harus menjadi Penyebab pertama Dari segala hukum Sebab akibat Yang ada di dunia ini Digali penyebabnya ini Penyebabnya ini Sampai-sampai Kepada terakhir Penyebabnya Adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebut dengan Prima causa Nah Apa buktinya Bahwa Tuhan itu Menjadi penyebab pertama Ya kalau dalam bahasa Arab itu Mempunyai sifat Kidam Kidam itu adalah Penyebab pertama Senantiasa ada Nah Prima Karena prima itu Artinya Utama Kausa itu penyebab Penyebab pertama Nah apa buktinya Bahwa penyebab Segala galanya itu Adalah Allah Nah Atau Tuhan ya Nah Diterangkan Sebanyak dua baris juga Apa buktinya Bahwa Tuhan itu Adalah Sang prima causa Penyebab pertama Dari segalanya Sehingga menjadi ada Yang ketiga Persyaratan untuk menjadi Tuhan itu Haruslah Independence Berdiri sendiri Kalau dalam bahasa Arabnya As-Somad As-Somad Padanyalah bergantung Segala sesuatu Nah itu Bukan dia punya Ketergantungan Itu namanya Dalam bahasa Latin Independence Nah apa buktinya Bahwa Tuhan itu Independence Tidak mempunyai Keterikatan Terhadap Benda-benda Apa yang ada Bahkan benda yang ada itu Yang Terikat kepada dia Nah apa buktinya Jadi saya suruh Mahasiswa Mencari jawabannya Boleh Melalui Hasil bacaan Hasil kuliah Yang saya berikan Bahkan boleh Mengambil Dari internet Nah itu Persyaratan menjadi Tuhan Yang ke Yang ketiga Yang keempat Persyaratan menjadi Tuhan Itu harus Haruslah Unique Tulisannya Unique Unique itu artinya Satu-satunya Nah Tuhan itu haruslah Satu-satunya Tidak ada yang lain Apakah Buktinya Bahwa Tuhan itu Satu-satunya Apakah karena Pola penciptaannya Seluruh makhluk hidup Matanya dua Semuanya Apakah itu Membuktikan bahwa Satu pola Penciptaan itu Bawa menunjukkan Satu pencipta Bahwa setiap Makhluk hidup itu Diciptakan Mempunyai Kemampuan Untuk Mengembangkan dirinya Virus Mampu Mengembangkan dirinya Hewan Mampu Mengembangkan dirinya Manusia Mampu Mengembangkan dirinya Tumbuh-tumbuhan pun Mampu Mengembangkan dirinya Satu pola penciptaan Apakah itu Menunjukkan bahwa Allah itu Maha satu Satu penciptaan Seluruhnya Memerlukan energi Harus makan Untuk dia bisa hidup Kemudian Dia berkembang Dan berpasang-pasangan Seluruhnya Berpasang-pasangan Apakah bunga-bunga Manusia Benda-benda lain Yang nampak Maupun yang tidak nampak Semuanya Ada pasang-pasangannya Kromosom saja Ada kromosom Y Ada Kromosom X 23 pasang Nah Semuanya berpasang-pasangan Satu pola Tidak ada yang tidak berpasangan Apakah itu menunjukkan Bahwa Satunya Pencipta Di alam semesta ini Nah Ini Sebagai Ransangan awal Bagi mahasiswa Untuk berpikir Untuk memahami Tauhid Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disebut dengan Unik Jadi persaratan keempat Persaratan keempat Menunjukkan bahwa Tuhan itu ada Ialah Dia harus Unik Artinya Dia Satu-satunya Tidak ada yang lain Kemudian Yang kelima Persaratan untuk menjadi Tuhan itu Haruslah Absolute Artinya Kekuasaannya itu Tidak terbatas Nah tugas mahasiswa Ialah Coba Cari bukti-bukti Bahwa Makhluk Itu kekuasaannya Terbatas Sedang Tuhan Kekuasaannya Tidak terbatas Nah Kembali Saya sebutkan Persaratan Untuk menjadi Tuhan itu Yang pertama Dia harus Aktus Purus Keberadaannya Murni Sekarang Dia ada Besok Dia ada Sampai terakhir-akhir Kalau Tuhan itu Tetap ada Sedangkan Alam Sekarang Dia ada Besok Dia ada Besok Besok lagi Kembali Dia kepada Tidak ada Jadi Keberadaannya Tidak Murni Tidak Artus Purus Kemudian Persaratan Menjadi Tuhan Yang prima Kausa Dia penyebab Pertama Sedangkan Alam semesta Ini adalah Penyebab-penyebab Berikutnya Mumpamanya Kita lahir Disebabkan oleh Kena orang tua kita Orang tua kita Lahir Disebabkan oleh Kena nenek Moyang kita Nenek Moyang kita Disebabkan oleh Nenek Moyang kita Lagi Sampai Penyebab-penyebab Penyebab terakhir Sampai kepada Nabi Adam Adam itu Penyebab pertamanya Diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa Dialah penyebab pertama Nah Yang saya inginkan Adalah kerangka Berpikir Mahasiswa itu Bagaimana Dia bisa menghayati Dari bahasa Yang dia tampilkan Dari pemahaman dia Pake bahasa Masing-masing Saya akan bisa Memberikan penilaian Ini Sudah paham Tentang arti Prima Kausa Nah Yang ketiga Persaratan Untuk menjadi Tuhan Itu haruslah Berdiri sendiri Independence Sedangkan Alam semesta ini Tidak independence Membawanya Bumi ini Tidak bisa berdiri sendiri Dia harus Ditarik oleh matahari Dengan gravitasi matahari Kalau Dia berdiri sendiri Terlepas dari matahari Dia akan terlempar Entah kemana Tapi dia ditarik oleh matahari Matahari Ditarik pula Oleh Galaksi Nah semuanya punya Tarik menarik Gravitasi Satu dengan yang lain Mempunyai daya Tarik menarik Sehingga Tidak memerlukan Tiang Tidak memerlukan Tali Cukuplah Yang mengikatnya itu Gravitasi Ketika dia akan Terlempar ke kanan Ada gravitasi Kesebelah kiri Yang menariknya Ingin terlempar ke atas Ke bawah Ada juga Tarik menarik Hubungan tarik menarik Yang seimbang ini Tawazud Saling seimbang Menyebabkan Alam semesta itu Beredar Menurut garis edar Yang sebenarnya Dan menyebabkan Alam ini Seimbang Dan indah Nah Jadi Bapak Ibu Serta saudara sekalian Nah ini Masih pedatonya Orang ateis Kita lewatkan dulu Nah Kemudian Tuhan itu Unik satu-satunya Tidak dua Nah Tidak tiga Tidak dalam Hitungan Dan kemudian Yang kelima Sifat Tuhan itu Haruslah Absolut Absolut Nah Absolut itu Artinya Kekuasaannya Tanpa Batas Kalau Kekuasaan Pak Yokowi Ya Presiden kita Ya Terbatas Hanya Sepuluh tahun Lewat dari Sepuluh tahun Itu harus ganti Presiden baru Nah Tapi kalau Tuhan Tidak Tidak ada Batas waktunya Dan tidak ada yang Mengangkat dia Karena dia Kekuasaannya Absolut Mutlak Dalam bahasa Arabnya Disebut dengan Kudrat Kudrat Kiradan Nah Yang saya inginkan Jawaban dari Mahasiswa saya itu Apakah mereka itu Mengerti Maksud Tuhan itu Tanpa batas Kekuasaannya Dibandingkan Dengan kekuasaan Alam semesta Apalagi Kekuasaan dengan Raja-Raja Yang ada di dunia Yang sangat Terbatas Dibandingkan Dengan Allah Kekuasaannya Tanpa batas Nah ini Yang ingin saya Tanamkan Dari kuliah-kuliah itu Nah kemudian Pertanyaan saya Yang kedua Tugas saya Kepada Mahasiswa itu Tulislah Asal-usul Lima Nama Agama Di dunia Ya Lima Nama Agama Di dunia Asal-usul Nama Agama Di dunia Dan Di negara Mana Asalnya Nah kita Kita tahu Bahwa Asal-usul Nama Hindu Itu bukan Dari nama Agama Tapi nama Sungai Sungai Sindus Yang ada Di India Asal-usulnya Ini Kemudian Dua Agama Buddha Buddha Itu Asalnya Juga Bukan Nama Agama Asalnya Dari Nama Pohon Pohon Bodhi Maka Ajaran Yang dapat Di bawah Pohon Bodhi Itu Namanya Ajaran Buddha Nama Pembawanya Siddhartha Gautama Yang Bersemedi Di bawah Pohon Bodhi Jadi Bodhi Dari kata Bodhi Itulah Buddha Nama Pohon Jadi Asal-usul Nama Agama Buddha Adalah Dari Nama Pohon Nah Hindu Buddha Kemudian Yahudi Yahudi Juga Bukan Nama Agama Asalnya Yahudi Adalah Dari Nama Yahuda Anak Nabi Yaakob Keturunan Dari Yahuda Tadi Disebut Dengan Keturunan Yahudi Jadi Kata-kata Yah Pada Yahudi Itu Namanya Yanisbah Yanisbah Itu Menunjukkan Bangsa Bangsa Yahudi Atau Keturunan Yahuda Nah Mungkin Kristen nih Kristen Ini Berasal Dari Nama Agama Juga Tidak Kata-kata Kristen Itu Ada Dua Hal Krishna Dari India Dari Kata-kata Krishna Yang Dipelajari Dalam Filsafat Hindu Dan Filsafat Yunani Oleh Paulus Sehingga Murid-muridnya Itu Disebut Dengan Nama Pengikut Krishna Karena Krishna Ini Dia Lahir Tanpa Ayah Jadi Mirip Dengan Yang Dialami Oleh Nabi Isa Cuma Krishna Ini Lahirnya Di Tengah Bajakan Sawah Induknya Itu Sapi Yang Melahirkannya Sapi Dewa Krishna Dan Tidak Punya Ayah Jadi Dia Tidak Punya Ayah Dilahirkan Oleh Sapi Itulah Sebabnya Orang India Sampai Sekarang Menghormati Sapi Nah Itu Kan Satu Kisah Masih Ada Kisah Yang Lain Saya Kena Waktu Singkat Saya Ambil Yang Pokok- Pokoknya Saja Nah Dari Kata Krishna Itulah Oleh Siapa Dikembangkan Oleh Paulus Menjadi Christian Christian Nah Dia Katakannya Christian Itu Pengikut Krishna Atau Pengikut Kristus Nah Asal Katanya Ada Nama Krishna Dan Kemudian Sudah Christian Apa lagi Disebut Nah Christian Itu Pun Tidak Pernah Disebut Oleh Nabi Isa Jadi Nabi Isa Tidak Pernah Kenal Dengan Istilah Kristen Jadi Ya Ayuhal Kristen Tidak Pernah Dia menyebutkan Hei murid-muridku Kristen Tidak Pernah Kenapa Karena Setelah 50 Tahun Nabi Isa Tidak Ada Lagi Barulah Muncul Murid-murid Paulus Itu Yang disebut Dengan Kristen Disebutkan Di dalam Kita Kisah Para Rasul Kispar Kisah Para Rasul Pasal 11 Ayat 26 Di Antiochialah Untuk Pertama Kali Murid-murid Paulus Dipanggil Dengan Kristen Nah Jadi Filsafat Yang selalu Dipakai Oleh Oleh Paulus Ada Filsafat Zeus Dari Zeus Itu Dia Tukar Jadi Yesus Kemudian Kata-kata Kristen Dari Krishna Itu Menurut Buku Oh Hashim Yang ada Ini Saya bawa Bukunya Nah Lalu Islam Apakah Islam Itu Dari Nama Sungai Tidak Apakah Islam Itu Dari Nama Pohon Tidak Apakah Islam Itu Dari Nama Keterunan Juga Tidak Apakah Islam Itu Dari Nama Seseorang Tidak Apakah Islam Itu Nama Daerah Seperti Nasrani Daerah Nazaret Namanya Juga Bukan Nah Kalau Begitu Islam Itu Nama Apa Betul Betul Nama Agama Inna Dina Indallahi Islam Yang Agama Sesungguhnya Di sisi Allah Hanyalah Islam Surat Ali Imran Ayat 19 Kemudian Surat Ali Imran Ayat Yang ke 85 Menyatakan Wah Wah Menyat Yabtagi Gairal Islam Dinan Valain Yuk Balamin Hu Wah Huwafil Akhirati Minal Khashirin Siapa Saja Yang mencari Agama Selain Dari Islam Maka Agama Itu Tidak Diterima Oleh Allah Dan Dia Datang Ke Akhirat Kelak Sebagai Orang Yang Rugi Nah Tapi Bagaimana Dengan Kitab Yohanes Pasal 13 Ayat 6 Yang Menyatakan Nabi Isa Mengatakan Akulah Jalan Yang Lurus Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Sampai Kepada Allah Kalau Tidak Melalui Aku Nah Pada Zaman Itu Memang Nabinya Nabi Isa Tentulah Jalannya Jalan Isa Di Zaman Nabi Muhammad Yang Sebagai Jalannya Adalah Nabi Muhammad Di Zaman Nabi Musa Tidak Ada Yang Sampai Kepada Allah Bapak Kecuali Melalui Musa Di Zaman Nabi Sulaiman Dan Nabi Daud Tidak Ada Yang Sampai Kepada Allah Bapak Kecuali Melalui Daud Atau Sulaiman Nah Sesuai Dengan Jalannya Al-Quran Mengatakan Inilah Jalan Yang Lurus Itu Dibawa Para Nabi Tidak Ada Bedanya Di Antara Nabi Itu Sama Inilah Jalan Yang Lurus Kata Para Nabi Ikutilah Jalan Yang Lurus Itu Jalan Para Nabi Ikutilah Nabi Apapun Asal Dia Untusan Allah Nah Nabi Dan Rasul Nah Inilah Jalan Yang Lurus Itu Ikutilah Jalan Yang Lurus Ini Dan Jangan Kamu Mengikuti Jalan Jalan Yang Lain Yang Dapat Menceraikan Kamu Di Antara Sesama Umat Manusia Demikian Lah Kami Wasiatkan Kepadamu Agar Kamu Menjadi Orang Yang Terpelihara Kata Allah Demikianlah Kami Wasiatkan Kepadamu Agar Kamu Menjadi Orang Yang Terpelihara Nah Itu Dia Bapak Ibu Saudara Sekalian Pertanyaan Saya Tentang Asal Usul Nah Kalau Asal Negaranya Dari Mana Kalau Hindu Itu Dari India Ya Dari Sungai Sindus Kalau Buddha Dari Nepal India Bahasanya Bahasa Pali Jadi Kitab Tripitaka Itu Sampai Hari Ini Itu Bahasa Pali Bahasa Pali Itu Adalah Satu Cabang Dari Bahasa Sang Sekerta Kalau Yang Bahasa Sang Sekerta Itu Kita Weda Punya Hindu Nah Dua Itu Hindu Dan Buddha Buddha Itu 500 Tahun Sebelum Masihi Kalau Hindu Itu 600 6000 Tahun Sebelum Masihi Hindu Nah Kemudian Yahudi Yahudi Ini 1500 Tahun Sebelum Masihi Nah Itu Umatnya Nabi Musa Nah Jadi Kalau Kalau Di Yahudi Ini Nah Ini Sebetulnya Islam Yahudi Dan Nasrani Itu Islam Muslim Dia Kenapa Karena Dia Bersunat Diharamkan Makan Babi Nasrani Disunat Diharamkan Makan Babi Tuhannya Esa Tidak Triniti Dan Tidak Pula Trimurti Nah Itu Maka Islam Seluruh Agama Yang Dunia Ini Walaupun Tak Disebutkan Namanya Agama Islam Kalau Dia Bersunat Dia Tidak Makan Babi Dia Tuhannya Esa Kemudian Hidupnya Bersih Lahir Batin Itu Islam Sekalipun Dia Tidak Menyebutkan Namanya Islam Di dalam Bahasa Ibrani Dengan La Salom Jadilah Islam La Salom Al Islam Dalam Bahasa Arab La Salom Dalam Bahasa Latin Bukan Bahasa Latin Bahasa Ibrani La Salom Nah Baik Bapak Ibu Saudara Sekalian Sedikit Lagi Ini Saya Wah Menasih Panjang Waktunya Saya Ambil Sedikit Ini Kisah Orang Ateis Tadi Orang Ateis Yang Masuk Islam Nah Ini Dia 2 Dab Kita Ambil I think a lot of problems happened to me My parents separated that year Ya, langsung kita lihat Apa keterangannya Masya Allah Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara kalian Supaya tidak melanggar hak cipta Kita tayangkan hanya beberapa detik saja Nah, karena kita tidak Bukan untuk komersial Tapi betul-betul untuk Ilmu pengetahuan Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Itu pertanyaan saya terhadap mahasiswa itu tadi Tuliskan asal-usul nama agamanya Kalau Hindu dari India Kalau Buddha Itu asalnya Dari Nepal Kalau Yahudi Itu dari Palestine, Jerusalem Kemudian Kristen Itu dari Antioquia atau Romawi Dan Yunani Asalnya Kemudian Islam Itu dari Arab Ya, dari Arab Saudi Timur Tengah Nah, demikianlah Itu tentang asal-usul Nama dan negaranya Dan kemudian Ketiga pertanyaan saya terhadap mahasiswa Kemungkinan Seratus tahun yang akan datang Para koruptor Yang tidak pernah jera melakukan korupsi Dapat dilakukan hukuman alternatif Yaitu hukuman potong tangan Hukuman potong tangan itu Ada di dalam Taurat Dan juga dalam Injil Juga ada dalam Al-Quran Nah Hukum pidana Tentang Hukum Yang sudah ada itu Yaitu hukuman potong tangan Bagi para koruptor Itu ada dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 38 Nah, kalau pencuri itu Di hukum pidana Indonesia Pasal 362 ya Kalau korupsi itu Penggelapan pasal 372 KUHP Pidana Indonesia Kalau dalam Islam Itu Surat Al-Ma'idah Ayat 38 Nah Mungkin hukum Surat Al-Ma'idah Ayat 38 ini Seratus atau dua ratus tahun lagi Akan dijadikan Hukum alternatif Ketika penjara Tidak mampu lagi meredam Kejahatan Para koruptor itu Maka kemungkinan Akan dipadukan Atau akan dicoba Dengan hukum Islam Hukum potong tangan Nah, lalu terangkan Nah, bagi saya Bukan dipolemikan kepada mahasiswa Tapi ditugaskan Terangkan lima hikmah Hukuman potong tangan Terhadap pencuri itu Nah, yang negatifnya banyak Kalau orang pencuri itu Dipotong tangan itu Banyak negatifnya Kalau diungkap Kemungkinan ada Seribu negatif Tetapi dalam seribu orang Yang berpendapat negatif itu Ada lima pemikiran Paling tidak lima orang Yang mengatakan Ada unsur positifnya Dari hukum Hukuman potong tangan itu Pertama Ketika hukum pidana Di dunia Tidak mampu lagi Menghadapi pencuri Dan para koruptor Maka hukuman potong tangan Ada kemungkinan Sebagai alternatif Bisa dipakai Yang kedua Ketika Kemiskinan Dibiarkan Di mana-mana Orang-orang kaya Tidak mau peduli Maka kata Umar bin Khattab Tangan orang kaya Itu yang akan dipotong Bukan tangan Orang miskin Yang mencuri itu Kenapa? Karena yang miskin ini Tidak pernah memberikan zakat Tidak pernah membimbing Orang-orang miskin ini Tetangga mereka Maka tangan yang kaya ini Yang harus dihukum Nah Ini gertak Umar bin Khattab Ketika Dia mengadili Ketika orang kaya Mengadukan tetangganya Yang mencuri gandum Nah demikian dulu Bapak Ibu Serta saudara-saudara sekalian Masih panjang Dari pertanyaan ini Semoga satu saat Nanti Dapat kita memfaatkan Untuk sementara Kita tutup dulu Wa billahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini kembali sedikit Orang ateis itu Subhanallah Subhanallah Nah Orang ateis ini Ternyata setelah masuk Islam Pasti sekali mengucapkan Subhanallah Jadi Dia pernah merasa sedih Ketika anjingnya mati Nah Sedangkan anjing saya saja Mati Katanya saya merasa sedih Apalagi ayah dan ibu saya Tapi bagaimana caranya Membantu ayah dan ibu saya Yang sudah meninggal dunia itu Tidak bisa saya membantunya Tapi saya setelah masuk Islam Saya bisa membantunya Melalui doa Doa anak yang soleh Allahuakbar 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 Masuk Islam Banyaknya orang-orang ateis Di Amerika Rusia Dan Di Perancis Serta Jerman Wa billahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh